Halo Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan Sharing Pagi Kali ini saya akan coba Review kembali tentang cara beriklan Shopee Untuk pemula cara beriklan untuk meminimalisir keboncosan Cara beriklan yang terukur, terstruktur dan evaluasi terhadap kinerja dari iklan yang telah dijalankan Untuk scale up di waktu-waktu berikutnya Oke Sudah bagus suaranya Semoga demikian Semoga tidak terjadi technical error Langkah-langkah apa saja yang dipersiapkan untuk pengiklan pemula Mulai dari perangkat yang disiapkan, saya kembali ulang Untuk yang belum bisa mengakses iklan Shopee dari laptop atau PC Silakan teman-teman masuknya, jangan di aplikasi Lalu saya ingatkan itu, karena di aplikasi nanti iklan tersetting otomatis Masuknya di website Shopee dengan alamat Shopee Ini ya alamatnya seller center Seller.shopee.co.id Masuknya bisa di browser ya Nah kalau browsernya itu tergantung Teman-teman punya, mau chrome, mau opera, mau Pusi web ya Banyak Banyak browser-browser yang support di HP Apalagi sekarang HP-nya sudah canggih Itu yang pertama ya Yang kedua Tersiapkan juga kata kunci baku untuk produk yang mau diiklankan Yang sudah sebelumnya Diversiapkan di fase reset Sesaat sebelum produk tersebut Di upload di Toko tentunya kan ada fase reset Dan kita telah Memegang kata kunci Kata kunci Yang dididik Untuk diperjuangkan dengan tanda kutip Oke saya sapa dulu Yang sudah hadir Di sini Kang Seiko Kirom Waalaikumsalam Kang Kumahan Damang Bandung Yamit Kasik Garut Sumedang Subang Purwakarta Sayangan Timur Janjur Sukabumi Selanjutnya kita Mau menggunakan Metode iklan apa Karena beriklan di shop itu banyak metode Mau iklan fokus Mau iklan kenceng Mau iklan sedang Mau iklan pelan Ini gimana Tujuan dan kemampuan kita Oh depok Oh depok ya depok Depok Sudah ya Ya saya sudah Saya akan Oke Nah dari tujuan itu Kita bisa berangkat Untuk memulai beriklan Karena Sedikit saya kasih paparan Begini ya Ada yang Salah Kata Kurang tepat Dalam Memperlakukan Iklan itu seperti ini Ketika kita mempunyai banyak produk Dalam satu toko Terus Banyak iklan Banyak kata kunci Sehingga Iklan itu kurang fokus Kurang terorganisir dengan baik Kurang terstruktur Dalam manajemen nantinya Kita itu akan kerepotan sendiri Dan Dalam pembiayaan tentunya akan Akan terjadi Kebengkakan yang luar biasa Akan terjadi keboncosan yang luar biasa Dan nantinya yang dikhawatirkan itu Akan terjadi Drop Mental ya Mental kita keburu drop Sebelum iklan itu Sakses Sebelum iklan itu berhasil Ini benar Ini penyakit yang Banyak Dialami oleh teman-teman Yang Baru belajar mengiklan Seperti itu Jadi karena Kesalahan kita Karena ketidaktahuan kita Di awal Saat Pertama kali Menerbitkan iklan Ujung-ujungnya terjadi Keboncosan Dan Tidak bisa Menjalankan iklan Sebagai mana Mestinya gitu Sebagai mana flow Sebagai mana alur yang Harus dilalui ketika beriklan Nah ujung-ujungnya Terjadi keboncosan yang luar biasa Dan terjadi drop Mental Itu yang tidak diharapkan Sementara bagi pengiklan itu Memang selain segi teknis Ada yang harus Diperkuat Yaitu segi mental Mindset dan mental Itu juga lebih penting Daripada budget Yang kita punya Walaupun kita Katakanlah Punya uang sekarung Terus kita tidak punya teknik Dan kita tidak punya mental Yang kuat Maka Uang itu akan Mengalir Akan menguap Begitu saja Ditelan oleh Ganasnya periklanan Shopee Ditelan oleh Ganasnya periklanan Shopee Untuk saat ini Makanya saya hadir Disini tidak Bosan-bosannya Untuk selalu Mewanti-wanti Teman-teman Yang mau beriklan Coba teknis dulu ya Teknisnya dulu Teknisnya dulu Dimatangkan Jangan dulu Beriklan yang Tanpa Arahan gitu Makanya tidak Saya tidak menyalahkan ya Silahkan kalau teman-teman Mau Bermentor ke siapapun Mau Mau belajar dari channel Siapapun di Youtube Dimanapun itu Dari buku atau dari mana Tapi Yang Kurang disarankan itu Ketika teman-teman Ngambil Metode dari semua Sumber dan Dijalankan bersamaan Itu tidak disarankan ya Kalau misalnya Mau ikut metode saya Oke Ayo kita Kita Sharing terus Disini Ya Dia terus Mudah-mudahan disini Selalu untuk Menyemangati teman-teman Supaya Iklan itu Terorganisir dengan baik Tertata dengan baik Bisa dimulai Dari A sampai Z Dari hulu ke hilirnya Itu dengan Alur yang Semestinya Untuk menghindari Keboncosan itu Makanya Silahkan Interaksi ya Interaksi disini Tunggu di Kolom-kolom komentar Di Di mana Di Jafri juga Boleh ya Di Jafri Terus Grup Facebook Juga ada juga Grup Telegram Ada juga Grup WA Untuk Teman-teman yang Menerapkan Sharing saya Gitu Kalau sharing Orang lain Terus ditanyakan Saya Itu Saya yang tidak tahu Gitu Makanya Kalau dari Metode orang lain Kenapa Sesekali Saya juga Di grup Rada-rada Gimana ya Itu Bukan Bukan Saya Ngelarang Orang Untuk Belajar Dari channel Siapapun Cuman Ketika Satu Pencapaian Dari channel Metode Dari channel Seseorang Terus disampaikan Kelu kesahnya Ke saya Itu Saya yang Tau Gitu Karena Saya juga Dulu Bermentor Kebanyak Orang Dan Ketika Diterapkan Tentu Ada Place minus Tersendiri Metode Sianu Kelebihannya Anu Metode Sianu Kekurangannya Anu Nah Itu Dimix Dan Saya praktekkan Dan Inilah yang Saya dapati Untuk Untuk Apa yang capeannya Gitu Saya masih bertanggung jawab Untuk member-member Member saya Yang ikut Metode Saya Dan Saya juga Masih Setia untuk Selalu sharing Di grup Di channel Di sini Di telegram Sudah kurang Dan Mohon maaf Untuk Saat-saat ini Memang saya kurang Respon Karena ada Sesuatu Gitu Kemarin Kemarin Mohon doanya Juga Untuk Semuanya Ibu saya Masuk UGB Jadi Saya Rada-rada Sibuk Untuk Mengurus Ibu Yang Lagi Cap Begitu Baik Ini Untuk Pertanyaan Ini Akan Saya Langsung Contohkan Untuk Tahap Awalnya Seperti Apa Dibisikin Aja DPM Untuk Membership Dan Untuk Untuk Yang Join Reseller Katakanlah Reseller Saya Saya Punya Produk Saya 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 Ngembang Produk Teman-teman Yang Mau Reseller Boleh Siapkan Toko Baru Atau Toko Lama Yang Dialokasikan Untuk Produk Yang Saya Kembangkan Itu Nanti Akan Saya Adakan Bimbingan Intensif Melalui Google Meet Jadi Penyampaian Materinya Di Youtube Ini Dan Juga Di Google Meet Untuk Interaksi Lebih Detail Lebih Mendetail Karena Untuk Sekali Google Meet Itu Saya Perlu Waktu Sekitar Satu Sampai Dua Jam Untuk Mempresentasikan Satu Masalah Permasalah Jadi Ada Kalaupun Ada Yang Tanya Kalau Misalnya Mau Ikut Lipat Atau Pembelajaran Intensif Mempean Materinya Apa Maka Saya Sampaikan Disini Untuk Materinya Disampaikan Melalui Meeting Online Melalui Aplikasi Google Meet Ya Ditiapkan Aja Yang Belum Mengenal Apa Itu Google Meet Yang Belum Punya Aplikasi Google Meet Di HP Silahkan Bisa Itu Karena Kenapa Memilih Google Meet Tidak Zoom Karena Di Google Meet Itu Durasi Bisa Lebih Panjang Untuk Yang Free Kalau Zoom Itu Kan Sekarang Mahal Banget Termasuk Ini Yang Saya Gunakan Sebagai Live Streaming Ini Memang Super Berbayar Dan Ketika Dicoba Untuk Presentasi Pembelajaran Ini Masih Kurang Maksimal Karena Harus Sinyalnya Kuat Sementara Teman-teman Kan Variatif Ada Yang Sinyalnya Kuat Ada Yang Masih Terkendala Di Sinyal Itu Kalau Pia Google Meet Tadar-rada Terakomodir Nah Ini Untuk Pertanyaan Ini Saya Coba Contohkan Melalui Share Screen Ini Silahkan Disimak Bagikan Tes Ini Dihilangkan Kembali Nah Misalnya Untuk Produk Ini Dengan Menggunakan Metode Iklan Focus Focus Keyword Itu Di awal Kita Ngejar Dari Satu Kata Kunci Dulu Ini Jadi Untuk Iklan Focus Itu Pertama Satu Produk Satu Kata Kunci Nah Lalu Ini kan Ceritanya Baru hari Kedua Ini Kemarin Ini Kemarin Itu Habis 29.000 Untuk Testing Untuk Testing Judo Yang Saya Buat Dan Konten Yang Saya Buat Ini Di Testing Dengan 29.000 Menghabiskan Saya Mendapatkan Views 1100 Dengan Presentase Masih Rendah Ini Nah Kalau Pertanyaan Tadi 50.000 Untuk Berapa Ideanya Biasanya Untuk Satu Atau Dua Kata Kunci Saja Dan Itu Bisa Dikelontorkan Dulu Dalam Waktu Yang Sesingkat Singkatnya Untuk Mendapatkan Insight Insight Keyword Nah Lalu Setelah Saya Habis 29.000 Ini Ceritanya Kita Dapati Data Seperti Ini Saya Tampilkan Datanya Nah Disini Banyak Insight Data Kunci Yang Ideal Untuk Produk Produk Kita Nah Ini Ini Kan Tidak Ada Di Judo Ini Saya Coba Copy Saya Coba Tambah Tambahkan Nah Nah Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Di awal Dari Satu Kata Kunci Nanti Habis 100.000 200.000 Bahkan Tidak pernah Habis 500.000 Untuk Satu Hari Saja Itu Ketika Dikembangkan Di Chattingan Selanjutnya Dan Ataupun Dibikinkan Judul-judul Baru Untuk Duplikasi Dan Dominasi Itu Sangat Baik Jadi Alurnya Begitu Teman-teman Silahkan Target Ini Dulu 40% Di Awal Judul Itu Yang Diperjuangkan Ini Kan Ada Kritik Kaca Ini Saya Bisa Tembak Ini Satu Kita Copy Ini Di Awal Penerbitan Iklan Itu Seperti Itu Nah Ini Kita Cari Tahu Berapa Volume Volumenya Ini Ternyata Dikit Ya Ini Saya Kurang Tepat Di Penulisan Awalnya Harusnya Ini Langsung Ke Keripik Kaca Ini Di Di Belakang Cuman Tidak Diedit Lagi Karena Saya Pikir Krip Kaca Ini Banyak Volumenya Ternyata Sedikit Ini Salah Juga Kesalahan Di Sangkeian Atau Kalau Ini Kalau Misalnya Kayak Gini Nah Ini Juga Bisa Nah Ini Dia Gede Kalau Ini Juga Dia Berapa Ya Oh Gede Dia Juga Ya Enggak Enggak Salah Berarti Kalau Gitu Ini Juga Karena Saya Narget Nasi Krip Cain Dengan Volume Pencarian Ini Harga Segini Kualitas Pencarian Ini Latar Belakangnya Kenapa Ini Cript Nah Kita Coba Masukkan Ulang Belum Masuk Ternyata Ini Sudah Ya Sudah Kita Dikasih 200 Terak Dengan Volume Segitu Banyak Ya Kita Cuman Dikasih 200 Terak Mana Nah Ini Dia Nyatanya Tidak 200 Dia Ngeprank Mulu Sopi Ini Ketika Teman-teman Pengen Dapat Insight Langsung Kepengembangan Banyak Kata Kunci Yang Populer Saat Ini Maka Ini Jangan Disetting Spesifik Ini Harusnya Disetting Luas Tapi Karena Saya Sudah Membaca Bahwa Ini Ramai Sekali Dan Saya Tidak Ingin Kebablasan Di Biaya Bengkak Terlalu Bengkak Maka Ini Disetting Dan Di Harga Yang Rendah Jadi Kita Main Direndah Dulu Kalau Sebaiknya Kalau Memang Pengen Cepet Misalnya Kita Alokasikan 200.000 Untuk Bakar-bakar Ini Ini Satu Ini Settingnya Luas Ini Ikut Ikut Rekomendasi Jadi Begini Halonnya Itu Ini Kita Ikut Rekomendasi Dulu Nah Disini Nah Seperti itu Lalu Ininya Setting Luas Dan Cangka Kuat Ini Karena Bakalan Ini Banget Kliknya Makanya Salah Satu Antisipasinya Itu Ini Dimurahin Banget Atau Juga Ini Bisa Dikurangi Berdasarkan Presentase Misalnya Ini Dikuranginya Berapa Persen Yang Banyak Misalnya Dikurangi 95% Maka Jadilah Angka Ini Kita Mulai Dari Bisa Dari Bawah Ke Atas Nanti Kita Tambahin Pelan-pelan Sesuai Kinerja Gini Atau Bisa Dari Tengah Ke Atas Atau Bawah Atau Bisa Dari Atas Ke Bawah Jadi Dalam Format Pengurangan Itu Untuk Tujuan Tertentu Kita Pake Yang Mana Itu Silahkan Dipilih Untuk Pertanyaan Ini Juga Sempat Dipertanyakan Kemarin Sama Penanya Yang Lain Di Komentar Youtube Saya Itu Itu Ya Jadi Untuk Di awal Itu Memang Ideanya Ini Setting Seperti Ini Ini Dulu Yang Di Awal Judul Ini Awal Judul Terus Ini Luas Nah Ini Ikut Rekomendasi Itu Lebih Bagus Kalau Membakar Bakar Uang Seperti Itu Nanti Cepat Ini Setelah Habis Apa Yang Kita Targetkan Itu Baru Ini Ambil Dan Dalam Perlakuannya Si Iklan Ini Harus Diawati Jangan Ditinggalin Kalau Teman Memperlakukan Kata Kunci Yang Kencang Seperti Ini Maka Harus Tinggalin Harus Dilatenin Itu Ditungguin Per Beberapa Menit Sekali Nanti Kalau Ada Fluktuatif Dari Harga Dia Turun Kita Ikuti Turun Dia Naik Kita Ikuti Naik Dan Kontrol Posisi Ini Jangan Lupa Ini Kontrol Ini Harus Di Atas Kalau Mau Bakar Ruang Itu Posisi Kita Tenang Di Atas Dan Ini Harus Di Page One Karena Kita Mau Ngetes Mau Menjaring Banyak Ide Kata Kunci Insight Kata Kunci Baru Yang Belum Kita Prediksi Sebelumnya Itu Untuk Perinteraksi Dengan Iklan Kita Ketika Kita Bikin Konten Seperti Ini Fotonya Menarik Atau Enggak Nanti Kalau Menarik Ada Disini CTR Bagus Ketika Harga Ini Tidak Kompetitif Ini Juga CTR Bagus Ini Makanya Ketika Ini Saya Boom Saya Ambil Margin Keuntungannya Ini 90% Dan CTR Dapat Begini Maka Saya Berpikir Oh Ini Terlalu Tinggi Ini Diturunkan Dengan Cara Dikasih Discon Atau Dirubah Harga Harga Turun Dan Ini Belum Ada Penjualan Ya Karena Baru Sore Kemarin Pas Saya Live Youtube Yang Sore Itu Nah Ini Dan Bensinnya Juga Langsung Habis Kan Baru Saya Isi Lagi Sekarang Pagi Nah Ini Sekarang Pencapaiannya Seperti Nah Sebaiknya Memang Tidak Ada Jedah Yang Terlalu Lama Antara Satu Kata Kunci Yang Ditesting Iklan Kalau Sudah Dapat Tempat Di Shopee Itu Jangan Diputus Saldo Iklannya Apa Bensinnya Gitu Dalam Waktu Yang Terlalu Lama Ini Juga Diputus Semalaman Sudah Begini Anjlokan Ini Saya Belum Dapat Traffic Lagi Begini Padahal Kemarin Pas Waktu Pertama Iklan Itu Sudah Cukup Bagus Interaksinya Jadi Di Shopee Ini Alurnya Begini Di Shopee Itu Ada Pengiklan Baru Ada Pengiklan Lama Ada Pengiklan Loyal Ada Pengiklan Yang Tidak Loyal Untuk Posisi Kita Sebagai Pengiklan Baru Yang Baru Masuki Belantara Dunia Persilatan Iklan Ini Habis Ya 2.500 Dan Ini Sebaiknya Tidak Dibatasi Kalau Untuk Yang Pengiklan Baru Ini Tidak Dibatasi Dulu Jadi Di Shopee Ada Pengiklan Baru Pengiklan Lama Ceritanya Produk Masuknya Pengiklan Baru Untuk Produk Ini Kata Kunci Ini Maka Shopee Sedikit Melirik Untuk Pengiklan Baru Yang Baru Masuk Ini Ada Pengiklan Baru Ini Tipikalnya Seperti Apa Ini Pengiklan Tipikal Yang Yang Berani Atau Yang Main Rendah Atau Yang Hanya Coba Coba Itu Menilai Periklan Apa Spapong Dia Kalau Kita Masuk Di Harga Bid Atas Ini Tipikal Berani Orang Ya Kasih Tempat Yang Ideal Tapi Konsekuensinya Kita Bid Kemahal Makanya Untuk Cari Cari Posisi Sebaiknya Dari Atas Dulu Lalu Di Keputi Kebawah Tapi Strateginya Makanya Kata kunci Jangan Banyak Kalau Punya Saya Ini Kok Banyak Ini Sudah Dikembangkan Dari Download Data Tadinya Satu Ini Ditambah Jadi Sudah Banyak Ini Dari Dari Sini Kita Ambil Dari Berbagai Parameter Disini Dari Dari Mulai Ini Ya Views Mula Klik Dan Klik Konversi Kalau Ada Disini Di Tiga Kriteria Ini Nah Kalau Jumlah Klik Yang Mana Yang Tertinggi Kita Tertinggi Ini Tertinggi Nah Kalau Presentase Klik Yang Tertinggi Yang Mana Ini Juga Bisa Ditambahkan Nah Tadi Ketiga Kriteria Ini Kita Servir Teratas Teratas Berapa 1-10 Terus Kita Tambah Tambahkan Sesuai Kemampuan Kita Di Membiayainya Ini Juga Bagus Ini Makanan Ringan Kata Sudah Lumping Ini Coba Kita Buktikan Disini Ada Volumenya Enggak Nah Kalau Dia Enggak Ada Volumenya Di Popularitas Tinggi Itu Mungkin Shopee Belum Mencatat Itu Sebagai Satu Keyword Yang Banyak Dicari Orang Ternyata Ini Ada Walaupun Volumenya 7 Dia Popularitinya Cukup Dia Dari Jenis Kata Kunci Itu Kata Kunci Spesifik Maka Ini Sangat Layak Untuk Ditambahkan Kita Tambahkan Seperti Itu Dan Untuk Kata Kunci Baru Yang Baru Masuk Ini Bisa Langsung Di Setting Ke Dengan Harga Ini Dulu Kalau Harga Bid Silahkan Kita Mau Main Atas Ini Kalau Mau Main Tengah Kurangi 50% Mau Main Bawah Kurangi 75% 99% Nah Nanti Setelah Selang Berapa Waktu Ini Kita Lihat Sinerjanya Kalau Masih Strip Strip Begini Ini Berarti Dia Kurang Jalan Di Settingan Kita Maka Silahkan Ditindak Lanjuti Dengan Sebagaimana Mestinya Sebagaimana Keharusannya Untuk Mengawal Beriklan Kita 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 Dapat Ini Tidak Jalan Kenapa Ini Tidak Jalan Mungkin Saja Bidnya Terlalu Rendah Kenapa Ini Tidak Jalan Mungkin Kurang Relevan Disini Saya Tidak Ada Kata Kata Murah Disini Saya Tulisnya Premium Kripik Kacanya Ada Nah Ini Kalau Di Setting Specifik Dia Kurang Cocok Kalau Yang Begitu Yang Tidak Ada Relevansi Dengan Judul Kurang Cocok Di Setting Specifik Makanya Ini Tidak Setting Specifik Tapi Memang Bidnya Dia Terlalu Melehoikan Masih Di Bawah Kita Coba Naikkan Pelan Pelan Barangkali Bisa Berubah Nah Dalam Satu Settingan Iklan Itu Juga Bisa Banyak Variasi Yang Digunakan Sini Ada Kata Kunci Dengan Mengikuti Bid Rekomendasi Ada Kata Kunci Yang Dikurangi 50% Ada Yang Kurangi Bawah Banyak 90% Lebih Itu Juga Saya Disesuaikan Dengan Tujuan Dan Performa Kata Kunci Tersebut Lalu Apa Hubungannya Dengan Itu Ya Ada Yang Tanya Gini Kan Apakah Harus Produk Baru Itu Harus FO Atau Enggak Itu Saya Jawab Juga Itu Kalau Untuk Teknis Beriklan Tidak Ada Korelasinya Ya Nah Untuk Teknis Mendapatkan Reform Iklan Terbaik Itu Tidak Ada Korelasi Antara Apa Dia Itu Di FO Dulu Atau Enggak Gitu Atau Ada Yang Produk Yang Sudah Reputasinya Itu Tidak Ada Hubungan Langsung Dalam Artian Kinerja Iklan Secara Langsung Walaupun Memang Untuk Kebutuhan Lain Kayak Nilai Tas Dan Terusnya Itu Ada Walaupun Bagiannya Kecil Sekali Jadi Kalau Untuk Teknik Teknik Mereka Cuk Yang Dikejar Itu Ya Teknis Teknis Mencapai Seperti Apa Jadi Mau FO Mau Enggak Itu Gimana Selera Dan Kalau Mungkin Misalnya Itu Satu Waktu Kita Kurang Percaya Diri Dengan Produk Penjualan Boleh Saja Kalau Misalnya Mau Di Evo Secara Rapi Walaupun Saya Tidak Menganjurkan Tapi Tidak Melarang Itu Gimana Selera Dan Kepedean Kita Dengan Dunia Persilatan Tapi Tetap Saya Gunakan Asal Lalu Saya Lanti Lanti Kalau Dibantu Dengan Evo Sebenarnya Banyaknya Kalau Ini Tidak Dikut Di Flow Itu Rasio Konversi Rata-rata Gitu Ya Konversi Rate Itu Biasanya Terjadi Di Angka Berapa Gitu Kalau Sudah CTR Berapa Kalau Sudah Fuse Berapa Kalau Sudah Satu Satu Kinerja Iklan Nanti Disini Kan Disini Ada Namanya Bisnis Saya Nih Si Produk Yang kita Iklan Itu Bisa Bisa Dipantau Disini Nah Keranjangnya Yang Masuk Ke Dari Produk Yang kita Iklankan Itu Ada Disini Jadi Nanti Setelah Jam 8 Lebih Kita Bisa Pantau Ini Sebelum Jam 8 Belum Muncul Datanya Nah Misalnya Untuk Hari ini Ini kan Baru 3 Coba Yang Kemarin Yang Kemarin Kalau Mau Dia Nggak Mau Muncul Nanti Setelah Muncul Kalau Teman Cek Di Jam 8 Nanti Biasanya Ada Di Reforma Di Reforma Ini Dia Naik Apakah Gak Ternyata Dia Naik Ini Yang Grip Kaca Baru Ada Dilihat 2 Keranjang Belum Ada Eh Real Time Ini Real Time Yang Kemarin Belum Ada Oh Dia Nggak Mau Tampil Kalau Masih Pagi Ngecek Kalau Siang Siang Nanti Bisa Dia Nah Ini Nggak Ada Yang Bisanya Cuman Real Time Ini Robot Nya Masih Bada Tidur Kali Robot Sopinya Masih Bada Tidur Nah Ini Disini Nanti Kita Nilai Sebagaimana Fairformanya Kalau Misalnya Ini Harian Sudah 100 Keranjang Ini Disini Nanti Ada Angka Kalau Fairforma Iklan Baik Itu Menarik Itu Dia Pada Masukin Keranjang Disini Nah Kalau Misalnya Hariannya Sudah 100 Keranjang Dan Tidak Ada Konversi Sama Sekali Nah Itu Udah Angot Angot Keterlaluan Itu Baru Kita Revisi Revisi Dari Segi Harga Dari Konten Penawaran Dari Copywriting Di Jadi Untuk Saat Testing Itu Jangan Dulu Mikirin Ini Foto Menarik Apakah Gak Ini Silahkan Dilempar Aja Dulu Ke Pasar Apakah Harga Ini Menarik Atau Enggak Apakah Harga Ini Competitif Atau Enggak Nah Cuman Kalau Memang Ya Dari Awal Kita Reset Kata Kunci Untuk Produk Sejenis Dengan Sekian Gram Ini Kita Jangan Terlalu Jauh Juga Di Harga Jangan Terlalu Bawa Kasian Punya Orang Nanti Hancur Pasarnya Terus Naik Aja Di Atas Bisa Kalau Yang Produk Kayak Gini Yang Produk Produk Murah Ya Rp1.000 Rp2.000 Kita Di Atas Bisa Kalau Iklan Di Shopee Itu Dan Harga Di Shopee Itu Serti Saya Rasa Tidak Akan Ada Perang Harga Bahkan Iklim Persaingan Itu Bisa Kompetitif Dengan Nuansa Yang Sehat Sementara Orang Itu Sekarang Paradigmanya Kalau Tingin Lari Di Shopee Itu Harus Murah Dan Itu Tidak Sepenuhnya Benar Saya Sudah Membuktikan Untuk Menjual Produk Murah Tanpa Optimasi Itu Tidak Laku Di Awal Tidak Laku Cepat Untuk Yang Produk Produk Mahal Untuk Perlakukan Optimasi Iklan Yang Maksimal Itu Bahkan Bisa Lebih Cepat Cepat Mendapatkan Data Cepat Mendapatkan Keranjang Cepat Mendapatkan Like Dan Terusnya Nanti Kita Turunkan Harga Dan Orang Orang Yang Sudah Berinteraksi Itu Dapat Retargeting Jadi Strategi Juga Ini Judul Subjudul Ada Nah Ini Subjudul Subjudul Oke Sedikit Di Dapurnya Saya Sehat Juga Dan Mudah Mudahan Segera Menemukan Market Ini Memang Kalau Secara Logika Berpikir Ini Produk Ini Belum Belum Begitu Ayak Silahkan Ini Teman Teman Nilai Sendiri Ini Produk Masih Atak Ecakan Produknya Sedikit Campur Campur Gitu Nah Ini Gini Aja Tidak Tidak Banyak Banyak Ini Sudah Di Sudah Di Turun Harga Dari Awal 99 Ini Dikasih Diskon Sebagai Pemanis Barangkali Ada Yang Terpapar Itu Yang Suka Suka Diskon Ini Bisa Diskon Begini Bisa Ini Diturunkan Harga Kalau Misalnya Nanti Di Perjalanannya Siklan Itu Tidak Juga Closing Closing Ini Sudah Ada 26 Yang Tanda Mata Sudah Banyak Yang Lirik Dan Ini Ada Tadi Ada Saya Lihat Ada Ada Sesuatu Yang Baru Mudah Order Mana Kesana Nah Ini 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 Cuman Bukan Dari Produk Yang Diklankan Ini Temennya Yang Lebih Duluan Di Optimasi Seperti Ini Oke Terima kasih Yang Sudah Nyimak Dan Durasinya Sudah Cukup Panjang Silahkan Yang Mau Sekedar Surahat Boleh Dilempar Di Kolom Komentar Eh Not Enter Di JP Saya Masuk Youtube Oke Untuk Pertanyaannya Sebelumnya Saya Pernah Iklan Semoga Bisan Bensin Membuat Iklan Bagi Dari Hasil Data Metrik Iklan Itu Gimana Oh Itu Lanjutkan Saja Lanjutkan Saja Cuman Kalau Misalnya Dulu Memperlakukannya Begitu Sekarang Coba Perlakukan Begini Diperciapkan Untuk Management Bensin Ya Karena Management Bensin Juga harus Direncanakan Dari awal Secara Matang Ini Iklan Kita itu Mau Iklan Satu Produk Misalnya Nah Ini Si Iklan Si Anggarannya Itu Mau Dikasih Rp25.000 Sehari Itu Sudah Direncanakan Untuk Minimal Seminggu Itu Jalan Jangan Satu Dua Tiga Hari Sudah Berhenti Begitu Saja Oh Iya Oke Ya Saya Jualan Di Lazada Di Toko Expedia Juga Di Bukalapak Di Bli Bli Juga Semualah Dihantem Di Platini Itu Mas Deva Deva Atau Mbak Mas Salam Kenal Sakses Selalu Untuk Produk Apa Ya Oke Ada Lagi Khusus Untuk Yang Seperti Oh Ya Jadi untuk Lazada Itu Begini Untuk Tiga Bulan Pertama Memang Belum Muncul Si Fitur Iklannya Nanti Setelah Tiga Bulan Baru Muncul Saya Coba Panggilkan Ya Lazada Saya Dan Punya Member Member Saya Juga Memang Bertahap Diarahkan Pertama Mau Fokus Dimana Dulu Kalau Mau Di Sopi Sopi Dulu Satu Kalau Mau Lazada Lazada Dulu Satu Nanti Terterah Serada Rada Paham Baru Ke Yang Lainnya Itu Kalau Yang Di Lazada Jadi Untuk Toko Baru Memang Belum Muncul Ya Nah Kalau Sudah Lama Ini Ada Disini Fiturnya Namanya Sponsor Produk Sponsor 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 Nah Ini Di Kalau Yang Baru Disini Tidak Ada Ini Saya Juga Sudah Lumayan Lama Bikin Lazada Tapi Tidak Keurus Dan Sekarang Pun Iklannya Masih Kutus Nyambung Kadang Iklan Kadang Enggak Nah Ini Top Up Saya Udah Habis Nah Disini Itu Di Kalau Sudah Muncul Ini Baru Sudah Bisa Beriklan Ini Penambahan Saldonya Bisanya Itu Melalui Kredit Card Atau Pica Terus Top Top Otomatis Dari Ini Dari Saldo Penjualan Top Up Manual Dari Sini Yang Terlogo Pisah Kita Pilih Ini Nominal Kayak Gitu Lalu Pembayarannya Ini Nah Lalu Top Top Up Nanti Disini Diminta Input Untuk Nomor Kartu Dan Dia otomatis Masuk Setelah Pembayaran Pembayaran Terkonfirmasi Dan Lazada Itu Sekarang Memang Kalau Yang Sudah Beriklan Bisa Beriklan Kata Kunci Itu Sedikit Lebih Kinak Katakanlah Di bid Nya Gak Galak Kayak Neng Sopi Di Lazada Itu Gak Ada Bid 12.000 Perklik Dia Paling Murah Paling Maha Berapa Enggak Galak Galak Karena Memang Dia Juga Belum Lama Iklan Kata Kunci Itu Belum Lama Munculnya Belum Lama Dan Masih Tahap Katakanlah Uji Coba Nah Untuk Seberapa Efektifnya Memang Dia Bagus Banget Iklan Kata Kunci Saya Juga Pernah Untuk Toko Ini Karena Ngisi Saldo Itu Cuma 100.000 Dan Ada Penjualan Berapa Bisis Untuk Produk-produk Terbilang Sangar Produk Sehatan Produk Herbal Dan Harganya Tidak Murah Tapi Dengan Itu Tadi Dengan Kita Mengikuti Flow Baik Itu Flow Konversi Atau Atau Flow Mendapatkan Traffic Itu Bisa Nah Kalau Disini Nanti Ada Bisnis Analisis Untuk Nah Untuk Yang Baru Yang Baru Di Lazada Itu Silahkan Ikuti Yang Gratis Sampai Tiga Bulan Tiga Bulan Pertama Itu Gunakan Trafik Fitur Fitur Trafik Ada Banyak Fitur Trafik Nah Ini Juga Jadi Ada Place Minus Antara Si Orange Sama Si Biru Ini Memang Ada Place Minus Di Si Biru Cenderung Lebih Inak Lebih Mudah Kadang Untuk Yang Gratisan Gratisan Ini Disini Bisa Dipantau Cuman Masalahnya Lazada Itu Dia Sekarang Ngelolaknya Susah Banget Dari Dari HP Ada Keterbatasan Walaupun Ada Seller Center Di HP Di Aplikasi Itu Ada Keterbatasan Terutama Disini Di Pengaturan Loricate Nantikan Ada Yang Bagus Fair Form Produknya Itu Kalau Di Lazada Yang Skor Loricate Tinggi Nah Itu Kalau Di HP Susah Sekali Ngedit Ngedit Loricate Ini Skor Konten Harus Bagus Kalau Di Lazada Kalau Bisa 100 Skor Bisa Sampai 100 Nah Ini Kan Skor Konten Sudah Bagus Kata Si Lazadanya Ini Jangan Sampai Disini Bar Balanya Itu Ya Nah Ini Untuk Basic Intermecine Untuk Ini Disini Variant Ini Ada Deskripsi Nah Ini Deskripsi Deskripsi Ini Sudah Kayak Padahal Kalau Yang Untuk Namain Facebook Kayak Landing Page Sedikit Nah Ini Kelebihan Lazada Itu Disini Kita Bisa Mosting Penawaran Yang Lebih Mendetail Disini Sebanyak Banyak Yang Ini Masih Menggunakan Rift Tadis Ada Loricate Ada Loricate Yang Loricate Lebih Rumit Lagi Karena Ada Semacam Template 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 Untuk Desain Supaya Penawaran Kita Menarik Oke Oke Nah Ini Untuk Pengiriman Dan Garansi Termasuk Ini Dimensi Itu Diisi Kalau Boleh Kosong Atribute Atribute Lansi Ini Kalau Ada Warning Begini Oh Ya Udah Dia Bukan Nambahin Duplicate Ini Cuman Melihat Aja Ah Kamu hai 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 poinnya siap like dulu nah ini di processing uploading di gambar-gambar setelah sampai ke poin empat ini baru simpel dan tampilkan disangkanya mau diedit pada statement lihat hai 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 ada indikator subtext begini baru Hai simpan tapi ini tiba-tiba ada begini Hai untuk fitur-fiturnya disini Hai dan untuk traffic disini ya ada juga hai 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 nah disini ini harus selalu dipantau perharinya kalau untuk lazada disini jadi pencapaian produk kita itu tanpa iklan segimana kalau saya pakai iklan gimana ini disini tentara banget gitu udah kalau dengan iklan tuh powernya kuat Hai nisya sudah tidak iklan Hai di Hai karena saya juga punya berapa ya lazada punya dua atau berapa hai 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 dan produknya ya begitu saya juga masih Hai produk-produk berat ini Hai ini tadi Hai Nah kalau beriklan disini memang tahunnya hilang hai 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 di sini promosi ya Hai ada free shipping ada flexi combo ada pocet ini digunakan di menu semua hai 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 ini juga bisa Nah ini pencapaiannya Hai seperti ini ketika kita bikin sesuatu misalnya ini pocet atau kempen apa hai 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 Oke untuk masalah ini bisa ya Asalkan sesuai rules-nya di Lazada itu optimasi judulnya bisa lebih leluasa Bisa 250 karakter bayangkan silahkan sepuas-puasnya bikin judul yang panjang Dan kontennya dioptimasi terus penambahannya juga tidak brutal ya diatur Yang penting konsisten aja tiap hari ada upload Jangan menggunakan sosok scraper yang berlebihan Karena tetap Lazada juga sekarang tetap ya Untuk aktivitas yang mencurigakan Gak sama kayak Sofie juga Kena denet Oke Sudah semakin siang Durasi sudah semakin panjang Dan untuk pertanyaan yang belum terjawab saat ini Silahkan ditunggu di jawaban tertulis di chat komentar Terima kasih semuanya Tetap semangat berproses Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya